Peklinis, psikologi kepribadian, psikologi apa lagi? Psikologi sosial, psikologi perkembangan, PIO, psikologi Indonesia Ortesi. Nah, dalam kaitan dengan saya sebagai alumni UI, saya punya senior nih. Namanya Kak Seto, Seto Mulyadi. Ini senior saya nih, yang dulu suka ngajar-ngajar mengenai anak-anak. Nama lengkapnya Kak Seto Mulyadi. Sekarang di mana dia tuh? LPAI ya? Kebanyangannya apa tuh LPAI? Lembaga di mana? Anak Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Oke, ini saya mau kritik keras kepada Kak Seto nih, ya. Anak Indonesia, begitu banyaknya berantakan sedunia, gak terlantar, ada yang di ujung sana. Bahkan di depan tuh anak Indonesia lagi ngamen tuh, masih kecil-kecil. Tapi kok bisa-bisanya Kak Seto dengan LPAI-nya datang bersin, bilang, ini ada bayinya sambo harus dilindungin. Bodoh gak itu Kak Seto? Menurut saya bodoh dia. Iya kan? Anak Indonesia banyak kok. Ngapain dia dilindungi satu orang? Buat apa orang anaknya? Iya, kalau bapaknya penjahatnya, anaknya biarin aja biar dilindungi sama keluarganya, kan masih ada keluarganya. Buat apa Kak Seto sampai ngunduk-ngunduk kembali sini, pasti ada sesuatu nih, dibayar Kak Seto nih. Saya yakin, dibayar. Kalau enggak, datang ke saya, ngobrol. Kak Seto, Kak Seto, kan Bapak senur saya. Jangan sampai saya panggil K. Seto ya. Sekarang saya, sekarang saya panggil Kak Seto. Kalau nanti lagi saya panggil Kak Seto, jadi Kak Kak Seto nanti. Iya kan? Saya, psikologiku ibrani, saya bantah Bapak. Karena gak masuk logika, Pak. Bapak membelah orang yang bersalah. Bapak kenapa gak dulu belain anaknya Anjel, 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 Anjelina. Sondak. Sondak sih. Sebegitu lama ke lantar, lagi ngapain juga orang bersalah. Kan dia masih punya keluarganya, Pak. Duitnya banyak. Bapak belah. Pakai duit, Pak. Belahnya. Satu. Yang kedua, kan. Kan marah-marah, kan harus dibedakan dulu tuh emosinya, kan. Nah, kita mulai yang kedua. Yang kedua, ya. Bapak harusnya membela anak-anak Indonesia dari usia 17 ke bawah. Yang mereka setiap hari ngiatin tuh pelukannya telit abisnya Kak Polda. Kan pelukan. Kak Polda berpelukan sama psikopat. Iya kan? Itu kan berbahaya buat anak-anak. Pikirannya apa? Harusnya Bapak datang ke situ. Ikut bareng-bareng saya. Pak Polda, ayo kita mundur, Pak. Malu sama anak-anak. Itu kan logika yang bener, Pak. Kasih tau. Ya. Bapak dulu pernah kita bareng-bareng, ya. Saya membela Riko Ceper. Bapak membela orang tuanya, Riko Ceper. Zaman itu kita bareng, Pak. Dalam konteks berbeda. Saya dengan, saya bela Acik dengan Riko Ceper. Bapak kemudian datang tiba-tiba. Pansos. Maaf aja. Tiba-tiba kenapa Bapak nongol. Saya ngangin perkara kok. Tiba-tiba Bapak aja ngajuin sebagai juru damai. Iya kan? Nah sekarang Bapak mau Pansos tapi bodoh, Pak. Mohon maaf. Kak Seto. Anda sebagai senjata saya, Anda bodoh. Ngapain Anda membela anak itu? Anaknya Sambu. Iya kan? Biarkan dia dengan keluarganya membela. Banyak kok keluarganya membela. Mending Bapak bela tuh nih. Ini depan di Polis Latam. Sebelahnya mesin yang dibikin sama Pak Wilia Dewisak. Zaman itu. Itu sebelah itu ada para pengamian masih kecil. Bapak mau bela. Bapak Pansos aja. Oke gitu aja. Selamat corek Kak Seto. Sebagai ketua RPAI. Kayaknya Anda dibayar deh. Menurut saya. Oke? Terima kasih. Halimu ya amin. Oke, clear? Dua poin doang bang. Dua poin doang kan Kak Seto doang. Oke, siap. Ya, nanti lagi ada lagi. Oke. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.